Halo halo duars, ketemu lagi dengan Oma Mami Para penjahit tentunya mengenali kain songket Atau disebut juga dengan sungkit Kain tenun tradisional khas Melayu Dalam menjahitnya harus hati-hati Kalau jarum mesin jahitnya tumpul Serat kainnya bisa ikut ketarik Bahkan kulit jari tangan si penjahit pun harus mulus Jadi jangan ada kulit yang mengering Ataupun kuku yang melah atau tajam Karena bisa merusak kainnya Si pemakai pun harus hati-hati memakainya Terutama ketika menutup bagian slatingnya Harus pelan-pelan supaya serat kainnya tidak ikut tertarik Ketika duduk jangan sembarangan Di sofa yang kulit sofanya sudah mengelupas Bisa kainnya rusak Nah di video kali ini Oma Mami mau mempraktekan Cara memasangkan kencing kait Pada rok panjang kain songket Kancing kait yang Oma Mami gunakan Bukan yang seperti untuk dipasang di celana seragam Ataupun di celana panjang pria Melainkan kancing kait yang dijahit tangan Mami sengaja memakai kancing kait jenis ini Supaya kainnya tidak mudah robek Pertama-tama kita siapkan dulu Kancing kaitnya Dan juga benang yang sesuai dengan warna kainnya Benangnya kita buat dua lembat Dan kita simpul ujungnya Seperti ini Kita pasang dulu kancing kaitnya Untuk bagian atas Menjahitnya mudah saja Asal jangan kena ke bagian luar kain Kita letakkan kancing kaitnya Tetapi jangan terlalu ujung Kita jahit Ketiga lubang kancing kaitnya Jahitnya usahakan untuk mengenai Bagian kain keras di dalam ban pinggangnya Supaya jahitannya kuat Lanjutkan dengan memasang Kancing kait pada bagian pinggang Yang sebelahnya Nah yaitu bagian bawahnya Nah kita beri dulu Tanda Antara bagian atas dengan bagian bawahnya Kita kira-kira ya Supaya Nanti tertutup dengan sempurna Lalu kita jahit Nah kalau untuk bagian ini Kita boleh mengenai bagian belakang kainnya Supaya jahitannya kuat Begitupun dengan lubang yang satunya Nah setelah selesai Pemasangannya Jangan lupa untuk mengecek kembali Apakah sletingnya ini Menutup dengan baik Dan untuk ban pinggangnya juga Sama rata tingginya Nah mudah bukan? Sekian dulu kali ini Dari Om Mamami Sampai jumpa